Intro Sejumlah klub Liga 1 2021 per 2022 sudah melakoni partai ke-27 Empat pertandingan diantaranya selesai digelar pada Kamis, tanggal 24 Februari tahun 2022 Kali ini Bali United sukses meraih poin penuh yang mengubah posisi di jajaran atas kelas semen sementara Kamis, tanggal 24 Februari tahun 2022 Telah tersaji empat partai seru yang melibatkan Bali United Madura United, PSS Sleman dan PSIS Semarang Tapi, yang paling menarik perhatian adalah duel Serdadu-Tridadu kontra Persipura-Jayapura Bali United melibas Persipura 4-1 di Stadion Igusti Ngurah Rai Gol Ilyas Pasojevic, Willian Silva, Stefano Lilipali dan Eber yang hanya dibalas Elisa Basna berujung 3 poin Hasil ini membuat jawara Liga 1 2019 itu naik ke posisi pertama dengan koleksi 57 poin Mereka kini unggul 2 poin dari Arema FC yang sebelumnya dipermalukan Persebaya Surabaya 01 Sementara Persipura tidak beranjak dari zona merah Mutiara Hitam tetap berada di posisi 16 dengan 22 poin Hasil 5 menang, 7 imbang dan 14 kalah Di sisi lain peringkat Persikabo juga meningkat Laskar Pajajaran naik ke posisi 12 setelah melibas PSS Sleman 2 gol tanpa balas Mereka kini hanya terpaut 1 poin dari PSS Sleman Sedangkan PSIS Semarang masih stagnan di Urutam 8 setelah bermain imbang 1-1 kontra Borneo FC Begitu juga Madura United yang tetap di baris ke-13 lantaran ditahan Persita Tangerang 1-1 Terima kasih telah menonton!